Banyak juga orang yang memiliki pandangan bahwa protokol ordinals atau protokol yang bisa membuat kalian bisa melakukan aktivitas minting NFT dan token di jaringan Bitcoin, itu telah menjadikan Bitcoin menjadi Ethereum versi buruk. Kenapa? Hai Bro, Dutakrypto sekarang sudah mengadakan giveaway sebesar 1000 USDT atau senilai 15 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di Dutakrypto.com slash FreeUSDT atau kalian bisa klik link yang ada di description. Plus, jangan lupa untuk join channel Telegram Dutakrypto Signal ya, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi insight seputar cryptocurrency. Ribuan orang sudah join, silakan kalian join karena ini 100% gratis. Nanti linknya saya taruh di description juga, oke? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang pada tanya tentang BRC20. Karena saya sering banget jumpai member di grup Telegram Dutakrypto yang itu masih bingung tentang standar smart kontrak baru ini. Btw, baik kalian yang belum join grup Telegram Dutakrypto, silakan kalian join ya, karena disini kalian bisa saling sharing insight seputar dunia cryptocurrency dengan ribuan member Dutakrypto yang telah join. Ini 100% gratis. Silakan kalian join, nanti linknya saya taruh di description, oke? Apa sih BRC20 itu? Oke, disini saya kutip langsung dari blog resmi Chainlink ya, dimana disini disebutkan bahwa BRC20 is an experimental fungible token standard using ordinal inscriptions on Bitcoin. Jadi BRC20 ini merupakan standar token experimental yang dapat dipertukarkan menggunakan inscription ordinal pada jaringan Bitcoin. Apa itu inscription? Nah, inscription itu seperti NFT, namun diklaim lebih desentral, tidak bisa diubah, selalu onchain dan asli Bitcoin. Jadi, inscriptions ini bahasa sederhananya adalah istilah khusus untuk NFT di dalam jaringan Bitcoin. Jadi, Bitcoin yang biasa kita kenal hanya sebagai network untuk transaksi coin BDC, itu sekarang dengan BRC20. Blockchain Bitcoin itu bisa digunakan untuk menyimpan data-data seperti gambar, video, audio, text, dan lain-lain. Nah, untuk memasukkan NFT ke dalam Bitcoin Chain, maka dibutuhkan protokol yang disebut sebagai ordinal protokol. Makanya NFT Bitcoin itu juga dikenal dengan istilah NFT ordinal. Kalau kalian ingin melihat token-token BRC20, kalian bisa langsung saja cek di website brc20.io, di mana di sini sudah ada lebih dari 24.000 token yang telah rilis di jaringan BRC20. Memang benar, dengan adanya BRC20, Bitcoin itu berhasil mendapatkan utility baru, alias kegunaan Bitcoin itu bertambah bukan cuma sebagai alat transaksi doang, melainkan juga sebagai tempat untuk minting token dan NFT. Tapi, ada juga loh yang kontra dengan adanya BRC20 ini. Nah, ini ya, di sini kalian bisa melihat, berdasarkan data, karena Bitcoin NFT ini diletakkan secara on-chain pada jaringan Bitcoin, itu menyebabkan ukuran blockchain semakin besar. Nah, hal ini memicu kenaikan pada fee transaksi yang ada di jaringan Bitcoin, plus transaksi menjadi sangat lambat karena jaringan menjadi padat. Kalian tahulah, jaringan Bitcoin itu kan terkenal sangat lambat ya, karena jaringan Bitcoin itu cuma bisa menyelesaikan sekitar 5 transaksi dalam 1 detik. Nah, ini ketambahan untuk minting token BRC20 plus NFT Ordinals. Alhasil, terjadilah antrian yang sangat panjang di dalam chain saat proses validasi transaksi. Ini data pada tanggal 8 Mei kemarin ya, saat BRC20 itu sedang haid banget, disebabkan token pertama protokol Ordinals, yaitu token Ordi, itu listing di banyak centralized exchange. Ada lebih dari 400 ribu transaksi di jaringan Bitcoin yang pending. Dan di sini, fee transaksi juga naik secara signifikan. Sekali lagi, kalau kalian ingin melihat token-token BRC20, itu kalian bisa langsung saja ke website brc20.io. Dan di sini kalian bisa melihat bahwa di posisi pertama, itu ada token Ordi. Jadi kalau kalian ditanya, apa sih token pertama di jaringan BRC20, nama tokennya adalah token Ordi. Paham ya? Di samping itu, banyak juga orang yang memiliki pandangan bahwa protokol Ordinals atau protokol yang bisa membuat kalian bisa melakukan aktivitas minting NFT dan token di jaringan Bitcoin, itu telah menjadikan Bitcoin menjadi Ethereum versi buruk. Kenapa? Karena transaksi di Bitcoin Chain itu jadi lebih lama, dan karena Ordinals inilah, Chain Bitcoin itu sekarang jadi tempat orang-orang naruh gambar JPEG alias NFT dan meme coin selayaknya chain lainnya. Jadi simpelnya, Bitcoin itu telah kehilangan jati dirinya gitu ya, disebabkan protokol Ordinals yang membuat orang-orang bisa memasukkan NFT dan token di dalam chain Bitcoin. Padahal kalau kalian tahu, Bitcoin itu hadirkan sebagai jaringan peer-to-peer transaksi yang ingin keluar dari sistem centralized perbankan ya, tapi karena adanya Ordinals ini, Bitcoin itu malah kayak Ethereum sebagai tempat NFT, sebagai tempat lahirnya token-token baru. Plus, kalau kalian cermati, sebenarnya token-token yang di-create di jaringan Bitcoin itu juga tidak menggunakan smart contract loh ya, layaknya chain lainnya, seperti Ethereum, BSC, Solana, dan lain-lain. Tapi hanya menggunakan notasi Ordinals. Jadi secara kualitas, standar kontrak Bitcoin Ordinals itu bisa dibilang masih kalah jauh dengan blockchain lainnya. Cuma karena komunitas Bitcoin itu sudah gede banget, makanya mereka itu pada kepo dengan adanya teknologi protokol Ordinals yang bisa membuat Bitcoin menjadi lebih bermanfaat lagi. Nah, ini juga ya salah satu hal yang paling banyak ditanyakan di grup Dota Crypto. Jadi sebenarnya BRC20 itu punya BitGuard Brice atau Bitcoin sih? Oke, setahu saya, istilah BRC20 itu sebenarnya sudah digunakan oleh blockchain yang bernama BitGuard Blockchain atau blockchain dari CoinBrice. Jadi standar smart contract BitGuard itu menggunakan nama BRC20. Namun, sejak munculnya Bitcoin Ordinals, nggak tahu kenapa ya, istilah BRC20 itu juga digunakan oleh Ordinals sebagai istilah untuk token standarnya. Alhasil karena Ordinals ini lebih terkenal dibandingkan dengan BitGuard Blockchain disebabkan inovasinya di Bitcoin ya. Makanya BRC20 saat ini itu orang-orang lebih melihat sebagai token standar Bitcoin Ordinals, bukan token standar smart contract dari BitGuard. Paham ya? Jadi BRC20 punya BitGuard itu benar, punya Ordinals itu juga benar. Oke? So, itu aja sih untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian termasuk kelompok yang setuju dengan inovasi Bitcoin Ordinals ini? Atau kalian masuk sebagai kelompok yang tidak setuju dengan inovasi Ordinals ini? Tulis di kolom komentar ya. Don't forget like, share, and subscribe. See you! Terima kasih telah menonton!